kita mulai ta'lim kita terlebih dahulu kita baca al-fatiha dan untuk guru-guru kita serta mu'alif kitab Al-Fatuluhu'imah bin Al-Hajjal al-Asqalani al-Ibn Abbas al-Maliki Syah Suleman Nurik Bip Ahmad bin Hasan Fatak Bip Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatal al-Busoleh Amin, Bip Baka Gresik Jemil Awliya wa l-Oqtab wa l-Abjahat wa l-Abjahat wa l-Abjahat Syah Badrila Syahid, Syah Baka Gresik Jemil Awliya wa l-Oqtab wa l-Abjahat wa l-Abjahat Syah Berserb Jemil Awliya wa l-Abjahat wa l-Abjahat wa l-Abjahat wa l-Abjahat Berserb Jemil Awliya wa l-Abjahat Wa l-Abjahat wa l-Abjahat wa l-Abjahat wa l-Imahat wa l-Imahat the alas dari sahabat Anas semoga Allah meridai beliau dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam kola beliau berkata rusuh sufuf akum waqaribu bainaha wahadu bil-anak luruskan dan meratakan soft soft kalian wakaribu bainaha dan dekatkan jangan terlalu jauh antara soft yang satu dengan soft yang kedua kenapa Nabi besar Muhammad memerintahkan kita untuk rusuh sufuf akum luruskan dan merapatkan soft soft kalian karena dia guna takorobal asbah sababan di takorubil arwah wata'alu fiha dengan berdekatannya jasa ya berdekatan berdempetan lurus nih jasa kita ya kaki apa badan dengan badan berdempetan berdekatan maka diharapkan li takorubil arwahi wata'alu fiha roh-roh kita juga dekat dan saling cinta jadi ini merapat merapatkan dan meluruskan soft ini membuat kita saling cinta dan saling sayang karena ini semua persatuan kaum muslimin ya yang mana di masjid itu perkumpulan semua umat Islam yang kaya dan yang miskin pejabat dan rakyat yang berilmu dan yang awam semua berkumpul menjadi satu dari suku manapun dari daerah manapun ya kemudian pendidikannya apapun berkumpul menjadi satu maka dari itu enggaknya luruskan dan rapatkan soft karena dengan lurus dan rapatnya soft membuat hati-hati kita menjadi satu ya ada kesel ada dengi ya ada iri ada dendam itu semua dengan rapat itu akan yang hilang semua yang ada timbul rasa cinta rasa sayang pala yakni rusetoro ala anjuas risa lahum dan setan enggak bisa membisikkan membuat puas-puas di hati-hati orang yang softnya rapat ya Alhamdulillah sejadah model kita di sejadah yang seperti ini modelnya terkadang ada sejadah yang modelnya satu-satu ya ini kadang enggak paham ketika ada yang rapat disuruh minggir selaluan jauhan ya seakan-akan tuh gambar bentuk soft itu satu orang buat buat satu ya padahal apa semua diharuskan untuk rapat dan lurus ini tapi tetap aja udah ada garisnya terkadang di kakinya mundur di belakang ada kayak begitu nah kalau begitu dorong ingetin Mas Majuan Kenapa karena dengan satu orang nanti kacau semua nih ya dia mundur di sini yang di belakang nggak kebagian tempat sujud mundur juga dia terus mundur kan jadi kacau makanya ketika imam sebelum takbir endangnya luruskan dulu ya rapikan semua udah lurus udah rapat baru mulai sholat wahaduh bil-aknak luruskan pundak-pundak kalian rohahu Abu Daud wa nasahi wa sohahuhu Ibnu Himban hadis riwayat Abu Daud dan nasahi disohihkan oleh Ibnu Himban al-maknar ijmali makna secara global al-musalluna baina yadayillahi ta'ala fi solatihim orang yang solat itu sedang menghadap Allah subhanahuwata'ala di dalam solat-solat mereka jadi ketika kita solat kita sedang menghadap berjumpa dengan Allah subhanahuwata'ala as-solat diambil dari kata silah hubungan jadi orang yang solat dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah tapi orang yang tidak solat berarti hubungannya buruk dengan Allah subhanahuwata'ala ya apabila seseorang ada masalah ini masalah itu ya enggak beres-beres maka perbaiki solatnya ya Insyaallah setelah kita beres maka semua permasalahan kita akan dibereskan oleh Allah subhanahuwata'ala al-musallun baina yadayillahi ta'ala ya orang yang solat itu berada di hadapan Allah ini sempat ramai ya ada seorang Habib yang dalam ceramai yang berkata nih Habib pulang itu Merod dalam sehari 70 kali ya kemudian rame ya ini rame di Hai apa di Facebook di YouTube ya dimana-mana rame masa ada Habib Merod 70 kali sedangkan Nabi besar Muhammad sallallahuwata'ala itu Isra wal Merod itu seumur hidup hanya sekali nah ini orang nggak paham ya biasa kalau udah di dunia maya itu ya semua berlagak seperti ulama sampai kiai dan Habib pun disalah-salahin ya padahal dia nggak pernah belajar bahkan solat juga tidak kali mungkin ya tapi bagi orang yang belajar hal-hal seperti ini nggak aneh ya tadi disebutkan al-musallun baina yadayillahi ta'ala fi solatihim orang yang solat itu berada di hadapan Allah dan juga sering saya sampaikan as-salah mi'rajul mu'min solat itu adalah mi'rajnya orang beri beriman jadi apabila kita solat nih ya hati kita khusuh hadir berarti hati kita sedang mi'raj ya ruh kita mi'raj berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi setiap orang itu khusuh sholatnya berarti hatinya ruhnya sedang mi'raj berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya ya Nabi besar Muhammad SAW itu mi'raj dengan ruh dan jasad ya mi'rajnya dengan ruh dan jasad ya tapi kalau kita ya umat Nabi besar Muhammad SAW ya bukan jasad jasad kita tetap di bumi tapi hatinya ya ruhnya rohaninya yang mi'raj berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira bisa dipahami apa tidak ya jadi siapa aja bisa mi'raj memang solat itu mi'rajul mu'min as-salah mi'rajul mu'min solat itu adalah mi'rajnya perjumpaan seorang mu'min dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya itu ketika kita membaca at-tahiyyat apa yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut ta'iba tulillah salam penghormatan keberkahan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala kan ini kan dialog ini at-tahiyyat dialog antara Nabi dan Allah ketika Nabi besar Muhammad Isra wal mi'raj Nabi besar Muhammad berjumpa dengan Allah yang pertama kali diucapkan oleh Nabi adalah at-tahiyyatul mu'min barakatuh sholawatut ta'iba tulillah salam penghormatan keberkahan kebaikan hanya milik Allah dibalas oleh Allah Assalamualaikum ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh semoga keselamatan rahmat keberkahan untuk engkau wahai Nabi besar Muhammad SAW Nabi besar Muhammad sudah berada di tempat yang sangat mulia sudah berada di tempat yang sangat bagus tapi meskipun sedang enak-enaknya gak lupa sama kita Nabi ingat sama kita semua Ya Allah itu keselamatan itu rahmat itu keberkahan jangan hanya untuk aku saja tapi assalamualainah wa'ala'ibadillahissali'in semua keselamatan itu juga bagi kami ya bagi hamba-hamba Allah yang soleh ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah dan itu gak membuat iman kita cacat enggak ya itu gak membuat iman kita cacat sholat itu ibadah khusus hanya untuk Allah tapi dalam sholat kita disuruh nyebut nama Nabi disuruh disuruh nyebut orang-orang soleh ya apa tuh pelajarannya pelajarannya untuk ngingetin kita cara terima kasih ya ini kita gak bakal kenal Allah tanpa Nabi besar Muhammad ya dan kita gak bakal kenal Nabi tanpa orang-orang soleh makanya kita ucapkan assalamualika ayu an Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualainah wa'ala'ibadillahissali'in ini kalau kita gak nyebut sah gak sholat kita enggak ya jadi sholat itu ibadah hanya khusus untuk Allah nyebut Nabi nyebut orang soleh gak syirik bayangin ya makanya disebut ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadarrasuh itu sama sekali gak membuat cacat enggak ya justru kita gak tau terima kasih kalau kita gak ingat Nabi dan gak ingat orang-orang soleh makanya orang yang sholat insyaallah gak mungkin dia lebih mengidolakan pejabat melebihi ulama dan para habaib gak mungkin gak mungkin dia mengidolakan pejabat melebihi Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya semua ini kalau udah penyoblosan punya jagoan masing-masing tapi tetep ahlus sholat gak mungkin ya dia lebih mengidolakan pejabat melebihi orang-orang soleh ya para ulama para habaib dan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gak mungkin jadi orang yang sholat gak mungkin lebih mengidolakan artis dibanding orang-orang soleh jadi orang yang sholat ahlus sholat gak mungkin mengidolakan penyanyi melebihi orang-orang soleh gak mungkin jadi orang yang ahlus sholat pasti idolanya yang diikuti adalah orang-orang soleh ya sekarang karena sekarang ini lagi rame ya lebih mengutamakan penyanyi dibanding orang-orang soleh ini ngawur jadinya ya ini gak kalau udah urusan agama kita harus ikut ulama dan orang-orang soleh la tajatami ummati ala dolara umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan ini kalau lagi rame ini A ini B mana yang kita ikutin lihat mayoritas ulama kemana ya mayoritas ulama mayoritas pimpinan-pimpinan pesantren kemana mayoritas itu ya mayoritas abaib kemana yang mayoritas kita ikuti yang minoritas yang sedikit pasti itu salah kenapa karena kita umat nabi besar Muhammad udah dijamin oleh nabi paling banyak mayoritas itu dalam ke kebenaran ya sufufuhum kasufufin mujahidin ya sof solat seperti sofnya orang yang jihad wa solatu kurbatun wajihad solat itu adalah kurban bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah wajihad dan juga jihad ya jihad melawan hawa nafsu ini kalau kita nurutin hawa nafsu ya maghrib-maghrib begini ya kita gak di masjid gimana pak di rumah ngapain ngopi rokok nyantai itu kalau ngikutin hawa nafsu tapi apa nih bapak semua disini jihad ngelawan hawa nafsu makanya solat itu kurbatun wajihad itu pendekatan diri kepada Allah dan juga jihad wa nabiya sallallahu salam dan nabi besar Muhammad sallallahu salam itu pimpinan yang sangat pintar yang sangat hebat ya panglima yang sangat hebat siapa nabi besar Muhammad sallallahu salam wa imamun nasihun dan imam yang sangat pandai dalam menasehat yah muruhum biro si sufu fihim wa musah watiha yang mana nabi besar Muhammad mengajarkan untuk merapatkan dan meluruskan sof wa saddil khalal fiha dan menutup yang kosong niklon yang kosong jangan didimin ya sob depan masih kosong jangan isi sob kedua sob depan dulu penuhin ya sob dua masih kosong jangan isi sob tiga ya sob dua dulu penuhin baru nanti kalau gak muat bikin sob yang di belakang seandainya ada sob di depan kosong kita dimin ya maka yang di belakang itu kehilangan fadila tul jamaah memang dia solat jamaah tapi fadila jamaahnya gak ada seakan-akan dia solat sendiri sendiri jadi perhatikan tuh ya bikin sob dari tengah jangan dari pojok-pojok dulu tengah dulu tengah penuh ya baru terbikin yang di belakang kalau di depan ada yang kosong yang di belakang itu maju ya bagaimana cara majunya 1 2 berhenti ya 1 2 berhenti jangan tiga kali berturut-turut ini kalau main maju yang 1 2 3 nah itu batal ya jadi majunya apa langkahnya 1 2 berhenti ya 1 2 berhenti ya berhenti dulu kalau berhenti nanti hitungnya satu lagi berhenti durasinya itu selama orang Tuma Nina Tuma Nina berapa detik 2 detik ya 2 detik kan Tuma Nina kan wajibnya di 4 tempat itu ya ketika kita ruku Allahu Akbar ruku jadi dari gerakan berdiri pindah ke ruku itu wajib Tuma Nina apa Tuma Nina diam sebentar durasi orang ngucapin subhanallah ya nanti diam sebentar sami Allahu liman hamidah dari ruku ke berdiri ya ini jangan dari berdiri langsung kesujud jangan diam sebentar diam sebentar selama orang mengucapin subhanallah berarti apa sekitar 2 detik baru nanti sujud sujud juga seperti itu ya diam sebentar selama orang mengucapin subhanallah duduk juga Tuma Nina itu 4 tempat pokoknya ketika ruku ektidam sujud duduk antara 2 sujud ya itu wajib Tuma Nina sujud kan 2 kali tuh sujud ya apa Tuma Nina diam sebentar ini jangan sampai baru Allah sami Allah Allah nah ini gak ada Tuma Nina nya nih ya baru sujud udah ngangkat lagi kepala udah kayak ayam lagi matok nah ini gak ada Tuma Nina nah kalau ada kosong di depan isi kekosongan itu maju ya cara maju apa 1 2 nih kaki kanan dulu kaki kanan maju kaki kiri sama in itu 2 udah kaki kanan maju 1 kaki kiri maju lagi 2 diam sebentar masih belum nyampe maju lagi kanan 1 kaki kiri sejajar lagi 2 nah udah seperti itu ya kalau yang di kanan kita kosong atau di kiri kita kosong pokoknya kan rapet ke kanan kita tungguin di belakang mau maju apa enggak di belakang ternyata gak maju maju yaudah kita geser ke kanan berharap yang di belakang kita maju ke depan ya jadi kita rapet terus rapet ke tengah ya li'an la yatamakanul a'da'u wahu musayyatin minat dukuli fi furujati sufuf fayywaswisulahum ya jangan sampai memberi kesempatan kepada setan untuk masuk di celah-celah sof fayywaswisulahum akhirnya setan bisa membuat was-was di hati-hati kita dibikin was-was datu ya dibikin inget masalah-masalah kerjaan dibikin inget masalah-masalah keluarga ya yang tadi lupa jadi inget semua tuh ingetnya kapan pas sholat ya makanya lurus dan rapetnya sof itu bisa mengecilkan ya bisa membuat susah setan untuk mengganggu mengganggu kita ya wahada amrun tasah halafihin nasu illa man waffaqahullah perkara ini banyak yang meremehkan betul atau tidak ya banyak yang mengabaikan perkara ini semua tahu sob itu harus rapet harus lurus tapi banyak gak yang abai banyak yang abai ya disini kata nabi ya disini disebut oleh Syed Alwi banyak yang meremehkan ya kecuali orang-orang yang mendapat taufiq hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semua kita semua termasuk orang-orang yang mendapat taufiq hidayah amin walihada walihada warodat targibu fitaswati sufuf wa saddil furaji wal muhadah bil-akna maka itu hadis ini adalah anjuran untuk meluruskan dan merapatkan sof ya sejajar undang dengan undang Allah berfirman inna Allah yuhibbul ladhina yukatiluna fisabilihi soffa ka'annahum bunyanum mersus ya itu Allah sangat cinta dengan orang-orang itu kalau berperang bikin sof ya lurus ya seperti bangunan yang sangat kok yang sangat kokoh dan Nabi Besar Muhammad pernah bersabda fawalladzi napsibiyani demi Allah inni la aros shaitona aku pernah melihat setan ya dikulu masuk min khalali soffi ka'annahul khadafu ya itu masuk di tengah-tengah sof seperti anak kambing hitam ya anak kambing hitam yang gak ada buntutnya karena ada kambing tuh yang gak ada buntutnya tuh nah Nabi Besar Muhammad tuh pernah ngeliat apa ini sofnya gak rapet akhirnya apa setan masuk di situ tengah-tengah ya seperti anak kambing yang hitam yang tidak ada buntut buntutnya ngapain gangguin orang yang sholat yang sholat biar gak khusuh dalam bacaannya biar gak khusuh dalam pikirnya biar gak khusuh di dalam bermunajat kepada Allah subhanahu walaupun Allah karena sholat itu yang diterima sesuai kadar khusuh kita sholat itu diterima sesuai kadar khusuh kita khusuhnya berapa persen ya segitulah sholat kita diterima keistimewaan jamaah ini jamaah dilihat imamnya khusuh apa enggak oh imamnya gak khusuh dilihat yang di belakang imam khusuh apa enggak oh ternyata gak khusuh macam-macam ada yang khusuhnya diberdiri ada yang khusuhnya ketika ruku ada yang khusuhnya ketika itidal saja ada yang khusuhnya ketika duduk ada yang khusuhnya ketika sujud sujud ya kan macam-macam ya soal pertama khusuh ketika berdiri eh ketika ruku gak sujud gak khusuh yang khusuh di belakang akhirnya apa itu digabung semua itu semua digabung akhirnya semua sholatnya dianggap sempurna oleh Allah subhanahu ini keistimewaan sholat berjamaah ya kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda diwayat Abu Hurairah khairu sufu fi rijal awaluha wa saruha akhiruha wa khairu sufu fin nisa akhiruha wa saruha awaluha ya sebaik-baiknya soft bagi laki-laki itu yang di depan yang paling buruk adalah yang di belakang wa khairu sufu fin nisa sebaik-baiknya soft wanita akhiruha itu di akhir wa saruha awaluha yang paling buruk adalah di awal kenapa kok di awal soft terbaik bagi laki-laki dikarenakan lebih dekat dengan imam lebih dekat dengan imam dan dia lebih mendengar bacaan-bacaan imam ya kalau sekarang udah ada speaker ya alhamdulillah sekarang udah ada speaker ya mau di depan mau di mana alhamdulillah kita masih terdengar tetapi soft depan kenapa lebih afdol karena dekat dengan imam dan juga jauh dari wanita karena kalau dekat dengan wanita ini dikhawatirkan nanti akan curi-curi pandang tapi ini alhamdulillah ini posisi kita di alfa izin ya ini kita terpisah ya terpisah tembok dengan wanita kenapa kok soft yang terakhir kok dianggap soft yang gak baik kenapa? karena dekat dengan wanita dikhawatirkan nanti akan curi-curi pandang demikian juga yang wanita paling buruk apa? yang di depan kenapa? takut curi-curi pandang kepada laki laki seperti itu ya baik dan wal'ahaku bisofil awwal yang paling berhak berada di soft yang pertama ulul ahlam wan nuha itu ulul ahlam yang sudah balek ya yang yang paling berhak di soft depan itu orang-orang yang sudah balek wan nuha yang punya pemahaman ya yang punya pemahaman mengenai imam dan makmum seandainya imam bacanya salah dia bisa mengerti ya seandainya imam yang gerakannya salah dia bisa mengucapin subhanallah karena bahaya juga kalau di belakang gak paham ya sebagaimana yang sudah-sudah ketika imamnya lupa untuk tasahud awal ya imamnya sudah terlanjur berdiri ya ini kalau di belakang imam paham ya dia subhanallah tapi kalau imam sudah terlanjur berdiri kan dia bakal ikut berdiri ini ya kalau di belakang imamnya ngerti ngerepot kalau di belakang imamnya gak ngerti imamnya sudah terlanjur berdiri tetap subhanallah 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 kecok jadinya ya jadi berisik jadi gaduh kalau imamnya duduk maka sholatnya jadi batal makanya afdolnya itu ulul ahlam wan nuha terus bagaimana apabila anak kecil ada yang maju ada anak kecil udah tambis ya dia ngisi sob pertama bagaimana diusir atau tidak kan paling afdolnya itu orang-orang dewasa di depan anak-anak kecil di belakang nah itu bagaimana kalau ada anak kecil udah duluan di depan maka dia lebih berhak ya jadi gak ada tempat-tempat istimewa siapa yang datang lebih awal ya di depan yang datang terakhir ya di belakang meskipun itu presiden meskipun itu jenderal dia baru datang ya di belakang ya meskipun itu bocah ada di depan silahkan di depan tapi pas belakang imam ini harus apa orang dewasa wan nuha yang punya pemahaman agar apa agar bisa mengingatkan imam kalau salah tapi kalau di kanan di kiri ya ternyata anak kecil udah maju duluan jangan di usir ya ini kadang ada satu dua biarin yang penting pastikan dia gak bercanda ya kalau kita usir akhirnya pada di belakang kumpul sama-sama anak-anak kecilnya wah ini kacau jadi berang jadi bercanda jadi ribut ya jadi anak kecil bagaimana memutus sob apa tidak terkadang ada yang salah paham eh anak kecil jangan di sini kenapa mutus sob nanti sobnya gak dianggap enggak tetap dianggap ya tetap dianggap dia datang lebih awal dia lebih berhak kita gak berhak untuk ngusir dia yang penting pastikan jangan sampai mereka bercanda bercanda pada suatu malam aku pernah sholat bersama nabi besar muhammad aku berdiri di sebelah kiri nabi ya ini nabi sholat tahajud ya ini sholat tengah malam ini ablu bin abbas ikut jadi makmumnya sholat di bagian kiri kemudian kemudian kepalaku dipegang oleh nabi ya kepalaku dipegang kemudian apa dipindahkan dipindahkan apa disebelah kanan nabi besar muhammad sallallahu assalamu mutafakun alaih hadis lewat Bukhari wa muslim alma dan ijmali makna secara global karena sahabatul kiram ritwanullahi alihim ajma'in yah rusuna alamak ripati ahwal rasul itu sahabat-sahabat nabi besar muhammad itu sangat semangat yah rusuna haris haris itu artinya apa semangat artinya rakus tapi rakus ini bukan konotasi buruk bukan ya tapi ini rakus semangat semangat tinggi para sahabat-sahabat nabi besar muhammad yah rusuna punya semangat tinggi untuk apa untuk mengetahui untuk mencari tahu keadaan-keadaan nabi besar muhammad sallallahu assalam wa akwalihi ucapan-ucapan nabi keadaan nabi pekerjaan nabi itu dicari tahu untuk apa leta assi bihi untuk diikuti wahada abdulillah bin abbas nah ini abdulillah bin abbas ini saat itu masih kecil yabitu indah khalati maimunah dia nginep di rumah bibiknya siapa maimunah jadi istri nabi sayda maimunah itu bibiknya abdulillah bin abbas ya lagi pula ini abdulillah bin abbas termasuk sepupu nabi besar muhammad sallallahu assalam jadi itu sama-sama kena dari nabi kena sepupu ya sama istri nabi maimunah jatuhnya ponakan ya ya jadi ketika satu malam nabi besar muhammad lagi nginep di rumah maimunah itu abdulillah bin abbas ikut nginep ya abdulillah bin abbas yang masih kecil ikut nginep ngapain liankula kayifata tahajud sallallahu assalam pengen tahu bagaimana cara tahajudnya nabi pengen tahu bagaimana keadaan nabi kalau di tengah malam waliyah rifah ayatahul manziliyah dan pengen tahu apa saja yang dikerjai nabi di rumah ya nabi ini kalau tengah malam ngapain sih terus di rumah kegiatannya apa kebiasanya apa pengen diikuti oleh abdulillah bin abbas ditakuna darsan mahsusan testafida min ul ummah ya untuk dijadikan pelajaran ini nanti dia pengen tahu bagaimana perbuatan nabi di rumah apa saja yang dibaca apa saja yang dikerjakan ya nanti dia bakal mengikuti dan juga akan disebarkan kepada umat agar umat juga bisa mengikuti perbuatan-perbuatan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaifayan bagi an yakuna fi baytihi dan mencari tahu juga bagaimana sebagusnya seseorang di rumahnya maa ahdihi bersama keluarganya wa ibadatihi dirabdihi fi khalwatihi dan juga dia pengen tahu bagaimana ibadah nabi ya ketika di dalam rumah ketika hanya berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya disini itu kalau kita berjamaah ya cuman satu doang jangan di sebelah kiri imam tapi di sebelah kanan i imam ya tadi nih abul abin abbas berdiri di sebelah kiri langsung diambil dipegang palanya dipindahin ke sebelah kanan ya dan bergerak ini tidak batal sholat selama gerakannya bukan tiga kali berturut turut ya dipindahin ke sebelah kanan kemudian bisa juga hukumnya jawazu mabiti sobi al-mumayis inda ma'arimi'i ma'azawji boleh hukumnya anak kecil anak kecil nginep di rumah bibinya boleh apa tidak boleh ya dengan syarat ada suaminya selama disitu ada suaminya ya anak kecil nginep di rumah bibinya hukumnya boleh selanjutnya istihbabu qiyamin lil sunnah hukumnya bangun malam ya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga masru'iyatul jamaah fi suratin nafilah dan dibolehkan juga surat sunnah berjamaah boleh ya taajud jamaah boleh kuitir jamaah boleh ya hanya saja nanti yang dianjurkan surat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu surat tul'id idul fitri idul adha kemudian apa lagi surat gerahana ya itu dianjurkan untuk berjamaah ada pun surat duha surat tahajud surat tasbih ya itu dianjurkannya sendiri-sendiri tapi kalau mau berjamaah boleh hukumnya enggak dilarang ya ada pun di sekolah-sekolah itu kadang di sekolah surat duha bersama ya itu itu buat pelajaran ya sebetulnya duha itu niat tetap niat sendiri-sendiri ya guru di depan jadi imam itu sebetulnya bukan jadi imam tapi apa ngajarin bagaimana tata cara sholat sebagaimana di sini dengan guru kita Ustadz Ismunandar ya kalau sedang sholat sunnah tasbih sholat sunnah tasbih tidak dianjurkan untuk berjamaah tapi kalau ada yang mau berjamaah dilarang gak? enggak dilarang tapi tetap kita sholat sendiri-sendiri ya Ustadz Ismunandar sholat sendiri niat jamaah juga niat sholat sendiri hanya saja beliau agak mengeraskan suaranya untuk apa? pelajaran bagi kita semua semua makanya ketika beliau baca fatihah amin gak usah amin ya masing-masing baca fatihah fatihah masing-masing kemudian sah apa tidak? sholat di sebelah kiri imam sah bicara sah tetap sah tapi afdolnya kalau sendiri di sebelah k kanan nanti kalau ada jamaah lagi baru di sebelah kiri nah seperti itu nih jadi posinya begini imam sendiri ada jamaah kanan ada jamaah lagi kiri nah ini kanan kiri yang maju siapa? bukan makmum bukan makmum yang mundur sebetulnya imamnya yang maju imamnya maju nanti makmumnya ini rapat jelas seperti itu nih? ini kalau memungkinkan imam maju imamnya memungkinkan maju imam yang maju tapi terkadang posisinya imam gak bisa maju kenapa? tiang atau tembok atau di depannya ada jamaah yang sedang duduk maka makmumnya yang mundur makmum ya makmum biarmun mundur ya mundur rapat jadi kalau aslinya bagaimana aslinya? aslinya kalau ada jamaah jamaah satu nih satu ada ya udah langsung ikut sebelah kiri ya aslinya bukan noel yang makmum biar mundur gak? dia sholat langsung di sebelah kiri nanti imam yang maju tapi kalau imam gak bisa maju maka apa? makmumnya dua-duanya pun mundur kira-kira jelas seperti ini apa? jelas ya? dan disini juga jadi pelajaran sholat bersama anak kecil sah gak jamaahnya? sah jadi sholat sama anak kecil yang sudah tamis sholatnya yang sudah tamis sudah bisa makan sendiri sudah minum sendiri ya sudah bisa cebok sendiri itu apa? sah untuk dijadikan berjamaah dan juga ya jamaah anak kecil itu tidak memutus soft ya jadi meskipun anak kecil tiba-tiba ada di soft depan ya selama bukan di belakang imam selama bukan di belakang imam ada anak kecil di depan jangan diusir dia lebih berhak kenapa? datang dulu duluan baik mungkin yang ini semua kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah al-fatihah al-Sesul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh